Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue di anime lagi dan kali ini gue mau nyiksa sebuah handphone dengan chipset yang pertama kalinya gue cobain yaitu Mediatek Diamond City 1200 dari angkanya 1200 dan dari nama Diamond City itu udah bikin gue penasaran cuma selama ini tuh gak ada yang mau minjemin karena kalau harus beli lumayan mahal ya bos Alhamdulillahnya Vivo minjemin gue ini Vivo X70 Pro dengan Mediatek Diamond City dan juga RAM 12GB plus 4GB Is it good? Harusnya sih bagus ya jadi kayak gimana kita buktikan aja ketangguhan Vivo X70 Pro dan Diamond City 1200nya So, tanpa banyak basa-basi, lama-lama lagi let's get to the video Nah ini dia Vivo X70 Pro-nya yang bikin gue excited banget itu terutama karena spesifikasinya Look at this, ini dia menggunakan Mediatek Diamond City 1200 ini adalah Mediatek Diamond City 1200 pertama yang pernah gue cobain dan akan kita siksa jadi penasaran seberapa kuat sih Mediatek Diamond City 1200 ini juga dia menggunakan RAM 12GB plus 4GB dengan versi Android-nya sayangnya masih Android 11 dan juga penyimpanannya 256GB Mudah-mudahan segera dapat update ke Android 12 So, kita akan cek beberapa kondisi dulu yang pertama kita pastikan tidak ada yang berjalan di background lihat tidak ada aplikasi terkini ya lihat nih tidak ada aplikasi terkini berarti gak ada yang berjalan di background lalu yang kedua kita hapus semua notifikasi meskipun nanti akan ada notifikasi juga sih ujung-ujungnya dan yang ketiga brightness-nya ini auto-nya gue matikan dan brightness-nya ini ada di angka ya kira-kira 50% brightness lah ya lalu juga kita matikan Wi-Fi-nya dan kita menggunakan paket data dari Telkomsel ini harusnya Telkomsel mengendorse gue nih tiap nyiksa makanya Telkomsel terus pak dan gue tidak mematikan location jadi GPS-nya dibiarkan nyala dan notice this one ada mode game ultra yang nyala di sebelah sini jadi semua game itu akan berjalan di mode game ultra oke langsung aja bang kita sikat game yang pertama yaitu Classic Drums yuk oke semua instrumen di Classic Drums bisa dimainkan dengan cukup baik pinggir-pinggirnya juga oke pinggir bawah oke swipe pinggir oke bisa berjalan ya swipe pinggirnya ya ulang lagi bukanya dan gue akan coba satu jari-satu jari tapi cepet enak ya kalau satu jari ya kalau dua jari coba aman, tiga jari aman aman, empat jari kita coba ya empat jari, empat jari aman banget empat jari ya sekarang gue akan coba multi touch tester kalau multi touch tester gue akan coba oke digedein ya ini adalah swipe untuk satu jarinya kayak begini berasa ada latensi dan bukan yang terbaik menurut gue untuk latensinya tapi practically harus ya di dalam game ini masih oke sih karena kita sering banget nemu handphone dengan latensi yang seperti ini tapi ini harganya 11 juta bang ya kita coba aja nanti in game kayak gimana ya dua jari aman, tiga jari aman, empat jari aman, empat jari, empat jari kebaca aman lima jari aman dan langsung coba di sepuluh jari pun aman dua jari di swipe aman empat jari di swipe aman siapa juga yang mau nge swipe empat jari sampai enam jari begini ya tapi aman banget tuh enam jari gak pindah-pindah gak berubah-berubah kita masih tetap kebaca enam jari, paling kadang-kadang kebaca lima jari karena jari gua lepas tuh kalau lepas enam jari disini ya enam jari cool oke lanjut ke game yang berikutnya yaitu mobile legends ini adalah settingan default dari mobile legends bang bang seperti yang kalian lihat defaultnya outline-nya non-aktif gua lebih suka kalau outline-nya gua aktifin jadi gua aktifin juga dan mode high frame rate-nya by default udah nyala juga dan apakah bisa sampai Ultra teradeng bisa ternyata ya jadi ini adalah settingan paling tinggi yang bisa didapatkan di mobile legends bang bang so kita main klasik apa rank rank apa klasik klasik apa rank klasik aja lah ya yuk let's get to the game boom ya ini tampilan mobile legends di Vivo X70 Pro jadi ini bagus banget pak siapa yang bilang Vivo gak bisa buat gaming pak siapa? siapa? tolong jelaskan gua akan nyalain mode e-sport juga ya jadi tuh kalau mode e-sport nyala kayak begini ya otomatis ya mantap sekali oke dan ya mode e-sport nyala artinya resource-nya itu akan dibanyakin ke game-nya aja ya game yang lagi berjalan so buat yang ada di belakang itu kayaknya bakalan di tahan-tahan resource-nya ya kayak ginilah weee santai bos santai 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 settingan grafis Ultranya berasa ya kalau kalian lihat airnya disitu juga goyang-goyang so eeeh salah pencet so eeeh ya emang Ultra sih ngomong-ngomong Vivo X70 Pro ini mendukung refresh rate sampai 120Hz cuma ya karena Mobile Legends itu di-lock sampai ke 60fps aja jadi ini gua bisa bilang maksimal ada di 60fps sih gak mungkin sampai ke 120fps ahhh untung tidak kenal ahhh hahahaha gua lupa banget ngecek suhunya tadi ya jadi gua akan cek dulu suhu di bagian depan di tengah-tengah game ini ada di 36,7 dan di bagian belakang juga tercatat ada di angka sekitar 35-36 derajat celcius emang gak terlalu panas sih jadi ini enak dan masih adem banget kalau gua pegang ya sorry banget tadi gua lupa banget gak inget sama sekali hahahaha oke akhirnya kalah karena ya gitulah temen-temennya toxic banget sih asli emang kayaknya Mobile Legends tuh community-nya emang harus dirapiin ya gila banget sih temen-temennya baik gua akan cek suhu di bagian depan ada di angka tadi paling panas di 35 derajat celcius dan di bagian belakang juga paling panas ada di sekitar 36 derajat celcius bagian depan juga 36 ya bukan 35 sorry salah sebut dan baterainya tadi kita mulai tuh ada di angka 98% dan sekarang ada di angka 90% jadi main lumayan lama tadi sekitar setengah jaman main Mobile Legends doang karena temen-temennya toxic jadi ya berkurangnya lumayan banyak lanjut ke game yang kedua yaitu Free Fire Max ya kalau ini adalah default setting untuk Free Fire Max jadi Free Fire Max-nya tuh settingannya kayak begini ya kita bisa dapet grafik di sampai dengan Ultra wow resolusi tingginya bisa kita pindahin ke High dan juga shadow-nya kita nyalain on filternya gua ganti ke klasik mantap fps tingginya gua pindahin ke High oke tinggi banget kayak gini settingannya so let's get to the game boom ini adalah Free Fire Max di lobby gua bisa confirm kalau ini fps tinggi ya kayaknya sih ada di angka 60-an ya sayang nih gua nggak bisa nunjukin fps-nya karena cuma kayak gini doang ini kelihatan CPU-nya udah sampai load-nya di 100% tapi GPU-nya masih santai apakah Free Fire Max itu adalah game yang high load di CPU? kayaknya begitu kalau ngeliat di sini ya begini aja lah ya settingannya oh iya dia nggak ada mode e-sport jadi buat Free Fire Max itu belum ada mode e-sport di Vivo X70 Pro jadinya mode e-sportnya nggak bisa nyalain di sini yuk langsung bertempur dengan gaya ya gua pengen ketawa terus denger bertempur dengan gaya ini Free Fire Max kalau misalnya kita lagi lompat dari pesawat tadi pesawatnya juga lancar ya fps-nya ini bagus sekali sekalinya bagus ya bagus ya apa sih pokoknya asik lah ini ya anjay Diamond City 1200 gokil apalagi Diamond City 9000 ya katanya Diamond City 9000 itu juga partnership pertamanya kan sama Vivo ya so ya siap-siap aja lah untuk dapetin performa yang mantap jiwo mantap jiwo di Vivo weh 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 apaan ini ulang ulang ini percobaan kedua Free Fire Max ya mudah-mudahan nggak cepat lagi matinya ya nggak secepat tadi lah ya mudah-mudahan ya ya sudahlah kalau misalnya matinya cepet udahlah ini bisa dimainin dengan sangat-sangat bagus ya cuma gua ngerasain kehangatan yang cukup tinggi ini kenapa ya nembak anda eh eh gua minta anda melompat nggak bisa apa eh bukannya bisa lompatin ban Free Fire eh kalau pek itu kita jalan-jalan saja kita coba untuk loot lagi siapa yang bikin pintu harus lompat gitu loh bikin pintu harus lompat bingung kan anda pintu apa begitu ya baik lah untuk touchnya sendiri gua rasa enak cuma yang namanya Free Fire itu emang defaultnya itu lumayan keset ya dimandingin sama game-game lainnya weh weh anda siapa kamu dimana dengan siapa semalam berbuat apa bodo amat jadi ya setelah gua liat-liat fpsnya ini lumayan tinggi sebenernya mungkin ada di 60 fps dan oke banget ini gua lagi spectate liat kalian bisa liat kalau ini frame ratenya tinggi sayangnya seperti yang biasa gua bilang vivo gak bisa buat nunjukin frame ratenya gitu ya fpsnya berapa itu kita gak bisa ngeliat kita langsung aja cek suhu permukaan di bagian depan itu ada di angka sekitar 37 derajat celcius ya dan suhu permukaan di bagian belakang juga sekitar 36 derajat celcius so masih aman sebenernya dengan baterai di angka 88% lanjut ke game yang berikutnya wih ini notifikasi rame banget lanjut ke game yang berikutnya game apa nih waduh langsung call of duty mobile yuk untuk call of duty mobile kita dapetin settingan default yang kayak begini kualitas grafiknya ada di high frame ratenya juga ada di high dengan grafik mode battle royalnya ada di realistis oke frame ratenya bisa gua pindahin ke maximum tapi kualitas grafiknya bisa dipindahin oke ini adalah frame ratenya maksimum dengan kualitas grafik yang sangat tinggi mantep banget tapi setting oh my god anti aliasingnya bisa dinyalain ih masya Allah bagus banget jarak pandangnya wih gokil waduh aduh aduh tapi ini battle royale santai 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 multiplayer ya kita coba ya anti aliasingnya nyala jarak pandangnya nyala mantap sekali belumnya nyala mantap sekali ragdoll effect oke diamond city 1200 bisa nyalain semua settingan yang ada disini mantap sekali so let's get to the game multiplayer so seperti biasa gua jadi sniper dan kita ada di ini di di nuke town ya disebelah sini oke baiklah kalau disebelah sini berarti kita gak kemana-mana pak kita disini aja sambil nungguin orang-orang yang keluar dari sini gyroscope nya bagus banget jadinya gua bisa aiming hanya menggunakan gyroscope nih look at that waduh major assist ah major assist doang tidak bisa ngekill sayang sekali oke peluru menipis itu peluru apa jeruk iya ada yang pake cara sniper gua di belakang pintu sana tapi ternyata aku lebih tau jadi kamu mati dulu ya jaraknya bagus ya touch nya juga oke mantep responsif banget gila anda mati anda jangan coba-coba ngumpet disana juga dong kayak saya saya tau dimana anda mengumpet mengumpet dimana anda bersembunyi saya tau iya kenakan itunya ditembak iya anda kena lagi tidak bisa anda ngumpet disitu ya mohon maaf lahir dan batin ya pak mohon maaf batin ini mah asik banget kalau di situ bisa dimainin dengan sangat bagus di vivo x70 pro dengan settingan yang paling tinggi kayak begini masih bisa di dihajar kena juga anda sniper yang ngumpet disana ya silahkan pindah tempat bersembunyi ya jangan di situ lagi atau akan aku tembak oke sentrygun gua deploy di sebelah situ juga aduh agak ngalingin nih gua salah posisi nih sentrygunnya nih tapi ya gapapa lah eh gak ditembak sama sentrygun sentrygun kabut eh happy banget main game pakai settingan kayak begini handphone begini pak bagus banget serius asli gak bisa bercanda gua ini bagus mantap sekali pak mantap sekali pak mantap sekali pak ini handphonenya asik banget buat dipakai main game cuma sayangnya belum stereo sih ya ini kayaknya belum stereo ya gua lupa belum ngecek spesifikasi tapi saya inget gua emang tidak stereo gitu doang kekurangannya pak ya sejauh ini asik banget buat dipakai main call of duty mobile apalagi ini gila gyroscope-nya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat diandalkan jadi gua pun buat sniping ini baru bilang buat sniping enak kena mati akhirnya menang dengan ya skor yang tidak banyak beda ya gua gak MVP tapi ya oke last killnya kayak begini ya pak tapi lumayan kill banyak sih tadi ya kita akan cek dulu suhunya di bagian depan tercatat ada di angka 38 derajat celsius dan di bagian belakang tercatat juga ada di angka 38 menuju ke 39 derajat celsius jam 10.15 sekarang baterainya tersisa di angka 85% so kita akan lanjut ke game yang berikutnya yaitu Pokemon Unite ya settingan default di Pokemon Unite itu grafik quality-nya udah ada di highest recommended disini frame rate-nya juga udah ada di high mantap sekali view fashion items with trainer motions oh iya dong tentu saja lalu hide under players ok ini adalah settingan tertinggi yang bisa dapetin di Pokemon Unite so let's get to the game boom ok sekarang kita akan memainkan Pokemon Unite ya guys dengan Cikapu sekarang ya Cikapu Endung Pokemon Unite dengan settingan paling tinggi kita dapetin hasil yang kayak begini ya oke sih sebenernya gak ada masalah sama sekali ini FPS-nya Pokemon Unite bisa kita lihat ya di pojok kanan atas itu ada tulisan 59 FPS dari tadi stay di 59 FPS basically 59 atau 60 FPS lah ya sama aja lah ya dan asik asik cuman sayangnya gue telat gak berhasil nge-pick talon flame padahal tadi gue ngincer talon flame ya cuma telat banget pak telat telat eh jangan mati dulu dong baru mulai santai santai habis ngegolin langsung kabur Pikachu hahaha hahaha oke mantap 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 ingat ya objektif utama dari Pokemon Unite itu bukan nge-kill tapi ngegolin alias bikin score sampe akhirnya ee goal lawan itu hancur gitu ya jadi beda sama sama ee weee weee potion dulu weee aaah rusuh kalian semua uaaah uaaah makan dulu makan 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 weeeh gak ada yang nolongin weee hehehe gue gak tau metanya gimana ya kalo misalnya main Pokemon Unite tapi yang biasanya gue lakukan adalah gue sembunyi-sembunyi ee datengin goal selawan gitu buat nge-goolin jadi tujuan gue emang nge-goolin bukan bukan ngapa-ngapain pokoknya kalo udah nge-goolin kalo udah nge-goolin gue mau mau mati abis itu udah gak apa-apa lah gak masalah tapi yang penting sebelumnya gue harus bisa nge-goolin dulu gitu kalo gue mainnya begitu entah meta yang bener tuh gimana gak tau gue gak ngikutin-ngikutin amat so ya gitulah hehehe semuanya attack Zapdos sekarang Zapdos mati anda Zapdos iya hehehe waduh Pokemon Listrik lawan Pokemon Listrik nih mantap mantap sekali mantap sekali mantap sekali ZAPDOS ah siapa yang nge-kill Zapdos siapa yang nge-kill Zapdos tadi oh my god seru sekali hahaha timnya menyerah ya kalo timnya udah menyerah ya gue ikut aja ya padahal tadi di awal dapet huge lead tapi ternyata Zapdos berhasil diambil sama lawan so it turns the tide jadi lawan yang lebih diuntungkan gak apa-apa gak masalah untuk performansi sendiri gue ngeliat di angka 58 59 60 sekitar segitu ya bagus lah ini di belakang ada yang motong keramik jadi mohon maaf kalo misalnya ada suara berisik gitu ya karena ini siang-siang syutingnya dan ya suhu di bagian depan kita bisa ngeliat ada di angka 37 menuju ke 38 paling panas dan di bagian belakang itu ada di angka sekitar 37 mana-mana ya 37 derajat celcius dan baterainya sekarang jam 10.30 tersisa di angka 82% so kita lanjut ke game yang berikutnya Asphalt 9 oke ini dia Asphalt 9 Legends di The Windmills ya ini ini adalah salah satu map yang banyak banget hujan ada debu ada angin ada percikan segala macem so ini bakal nge-push banget ya si handphonenya ya diliat tekstur jalanan bagus mobilnya bagus dan ini keliatan kalo serius gitu loh ini 60 fps sih ada ini kalo begini ceritanya ya motion blur juga bagus so basically ini adalah salah satu Asphalt 9 yang terbaik yang pernah gue liat eh udah ini ini levelnya flagship lah ya udah tidak bisa diganggu gugat ini adalah level flagship yakin dah gue yakin yakin-yakinnya ini adalah salah satu pengalaman Asphalt 9 paling bagus lihat partikel banyak cipratan air hujan di kaca kendaraan juga bagus keliatan ee debu-debu yang berterbangan juga bagus keliatan nice banget look at that lihat lah hehehe gila sih diamond city 1200 udah sebagus ini ya kemarin baru aja mediatek announce ada diamond city 9000 yang katanya ngedukung ray tracing ya di game oh kalian bayangin game mobile dukung ray tracing dan kalo Asphalt ngasih ray tracing wow ini aja liat bayangan air tuh aduh gokil kalo dia ray trace gua gak ngerti lagi gua gak ngerti lagi akan sebagus apa eee terbang dong mantap kali tapi ini masih posisi 3 pak posisi 3 pak harus dikejar terus pak aduh posisi 4 ada yang ngejar gila ya gila berat berat oh my god oh dua langsung kita hajar disana masih ada aduh masih ada masih ada yang bisa maju hehehe persaingan ketat bong ketat bong ketat sulit 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 oke mantap sekali dan partikel debu lihat 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 tanah-tanah yang berceceran itu bisa dijalan dengan sangat bagus di Vivo X70 Pro hehehe gua happy kalo nge-review atau gaming test tuh handphone-handphone yang begini itu emang serius bagus wah ditabrak di tengah-tengah lagi lompat pertama kalinya gua nyobain Asphalt 9 dan bisa ditabrak di tengah-tengah lagi lompat begitu luar biasa jarak gua sama yang lain lumayan jauh sekarang keep the distance away kita harus tetap jaga jarak ya pak ya social distancing ya hehehe mantep-mantep gila mantep-mantep mantep-mantep jangan ada yang ngebabat kita finishing dengan cantik ih bisa dijalankan dengan bagus banget ya Asphalt 9 Legends ini di Vivo X70 Pro gua gak ngerti lagi emang bagus Diamond City 1200 ya suhunya di depan 38 derajat Celcius di bagian belakang kita cek juga ada di angka sekitar 37-38 derajat Celcius tuh jam 10.35 baterainya itu bersisa 80% jadi kita main sekitar 1,5 jam 1,5 jam ya dan berkurang sekitar 18% which is good gak buruk bagus lah lanjut ke game yang berikutnya game yang ke-7 waduh pubek New State oke ini adalah settingan default dari PUBG New State dengan fps yang ada di sangat tinggi dan bisa maksimalin ke fps maximum gak sampai ke extreme tapi kita bisa di maximum gua gak tau nih fps maximum itu jatuhnya berapa fps ya ultra ada di 40 biasanya kan smooth extreme gitu ya ultra extreme tapi disini ada maximum cuma sampai maximum belum bisa sampai extreme mungkin extreme ini akan jatuhnya di 120 fps berarti hanya game-game tertentu aja kali ya yang akan bisa extreme dan grafisnya settingannya bisa ultra so ini adalah settingan ultra dan maximum pertama yang gua cobain di PUBG New State gokil anti-aliasingnya juga bisa dinyalain aktif dengan filter layar yang gua akan coba pakai filter layar yang kontras ya biar sedikit lebih cerah gitu ya API grafisnya bisa diganti juga ternyata ke OpenGL atau Vulkan tapi gua gak akan ganti karena biasanya defaultnya emang udah Vulkan ya udahlah Vulkan aja kalo dari tadi keliatan gak fokus karena background settingan yang ini warna hitam gua mohon maaf ya karena dia kesulitan tuh ngambil fokusnya antara ke bayangan muka gua atau ke layarnya kasian banget handphone ini sebenernya so settingannya seperti ini gua akan klik simpan sudah disimpan dan let's get to the game wow ini bagus banget pak ini bagus banget ini PUBG New State wow so realistic gila gokil ini jauh lebih bagus daripada PUBG biasa asli serius ini bagus banget lo liat tuh wow wow eh bagus ya lihat tuh cahaya mataharinya lightingnya beda lightingnya beda gua bisa bilang shadownya juga beda shadownya lebih high res ketimbang PUBG biasa waduh kacau sih gua tinggal nunggu aja PUBG biasa mati nih kalo kayak begini ceritanya tapi handphonenya emang harus kuat juga ya paling gak handphonenya kayak begini lah ini mantep banget sih wah gokil 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 gua senang banget gila kayak ray tracing liat tuh pantulan cahaya mataharinya dan ini pesawatnya waduh bagus juga lightingnya bagus banget ini kalo gua bisa gua bilang satu hal yang paling ngaruh di PUBG New State sama PUBG biasa tuh lighting pak ini lightingnya beda pak asli serius lo kalian bisa ngeliat tuh ini lightingnya beset lighting mainin peranan penting banget pak disini aduh mapnya gua belum ngerti juga ya jadi yaudahlah ya kita hajar aja map Troy ini ini ceritanya berapa tahun setelah tahun sekarang ya jadi ini masa depan near future istilah kerennya yoi oke ini udah loot nih baru turun sih tapi lootnya alhamdulillah lumayan bagus ya dan ada teman disitu ternyata guys oke lah dan yang gua perhatikan ada di PUBG New State ini adalah adanya kaca ya jadi kalo di PUBG Mobile biasa ga semua tempat itu punya kaca ini kayaknya hampir semuanya punya kaca ya jadi bagus lah makin impressive aja gambarnya makin bagus nice itu secara grafis tapi secara gameplay gimana tidak tau kita akan cek dulu gyroskopnya gyroskopnya emang udah bagus yaudahlah ya flagship udah ga ada obat sih oh my god udah kameranya bagus tongkrongannya tampilannya bagus buat gaming bagus nih gua mau komplain apa ya ah speaker speaker single tapi yaudahlah ya nice untuk mode third personnya kayak begini kalo first personnya juga bagus liat wide begini kameranya bisa diatur ya kalo PUBG New State emang PUBG New State nya bagus ya bagus ya grafiknya bagus gokil sih balik lagi ke TPP gua lebih suka pake TPP kalo kayak begini nice nice udah kill 1 tapi ada temen yang minta bantuan nih mana sih dia tadi ada temen yang butuh bantuan susah juga ya main PUBG New State sambil kealingan kamera begini wey hehehe aduh ribet oh udah mati dia sorry sorry bos ente bukannya nembak sih ada musuh didiemin elah segala ketembak hehehe segala ketembak wey wey tolong wey tolong tolong aku please please jangan tembak aku lagi tolong tolong nah kalo PUBG New State itu kalo kita ketembak kita bisa di ini ya bisa di revive lagi sama temen ya kalo temennya serius mah gua baru inget harusnya tadi yang mati tuh gua revive tuh eh anda woi anda mati juga aduh udah menyerah aja lah hehehe kayak gitu ya PUBG New State bisa dijalanin dengan sangat-sangat bagus gua keluar aja di Vivo X70 Pro gua akan cek dulu suhu di bagian belakang tetap sekitar 38 derajat celcius tadi di bagian depan dan sekarang bagian belakang juga tetap ada di sekitaran 37-38 derajat celcius which is very good dan ya kita ada di jam 10.49 tersisa baterainya 77% nice awet juga ya lanjut ke game yang berikutnya Ragnarok X ya ini adalah Ragnarok X gua yang masih gini-gini aja gak kemana-mana karena gak pernah dimainin hehehe jumlah pemain di layar ini settingan defaultnya bisa sampai 20 orang resolusinya udah paling tinggi efek serangannya juga udah dibuka semua range efeknya juga udah jauh efeknya juga banyak kualitas bayangannya on fpsnya masih di 30 fps tapi kita akan pindahin ke 60 fps langsung aja ya dibabat habis ini semuanya adalah settingan yang paling tinggi the highest settingan possible di Ragnarok X so kita lagi di luar sekarang liat ini gua bisa bilang kalo ini fpsnya sangat-sangat smooth ya ada di 60 fps wajar lah ya kalo 60 fps gua kill sih gila diamond city 1200 gak ada obat hehehehe langsung kita coba auto bunuh pouringnya jebret kayak gitu ya sambil ngeluarin partikel-partikel sihir pun masih bisa dihajar juga ya sama si diamond city 1200 di X70 Pro ini oke gua akan cari monster yang lain sih selain pouring biar agak-agak sedikit lebih berat gitu ya tapi ya masih disini-sini aja jadinya yaudahlah ini bagus banget fpsnya cool 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 keren sekali sekarang gua lagi battle auto battle melawan condor ya karena emang di deket-deket sini yang paling tinggi levelnya kayaknya baru condor aja dan ya bisa mendapatkan kualitas yang sangat bagus dengan fpsnya juga cukup bagus cukup stabil meskipun sekali lagi vivo gak bisa nunjukin fpsnya berapa tapi gua bisa ngeliat dengan mata sendiri ya atau kalian tonton sendiri ya kalo gak percaya dengan settingan 60 fps di youtube hehehehe bagus nice ya kali ini kita ada di prontera dengan settingan tertinggi kayak tadi kita dapetin fps yang lumayan berasa turun ya kayaknya turun ke empat puluhan fps dan orang-orangnya pun nongol-nongol gitu ya plung-plung hehehehe masa nongolnya plung-plung kayak apaan aja gitu ya 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 fpsnya lumayan berasa turun emang emang gak ada obat sih ini kalo misalnya orangnya pada ngumpul dengan settingan wih dih gokil rame banget pak hehehehe ini kalo di handphone lain gua udah gak ngerti lagi sih kalo di kelas dibawahnya ini kayaknya udah ngap-ngapan banget sih ini wow rame banget pak lihat ya perhatikan kalo misalnya disini banyak orang disini ada textnya tapi orangnya gak ada tapi kalo kita deketin orangnya baru nongol nih nanti hei nongol dong hei muncul dong wih astaga gak muncul juga wuh gaib nih hehehehe tapi ya gitu wajar ya namanya di dalam prontera lagi ada rame-rame kayak gini fps pasti 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 turun gak mungkin gak turun so itu aja untuk si Ragnarok X dan kita akan cek suhu di bagian depan ada di angka 36an derajat celcius oh masih 37 sampai 38 istiqomah banget ya bagus sekali lalu ada di 37 sampai 38 juga di sisi bagian belakang nice baterai nya jam 10.59 tersisa di angka 74% bagus sekali lanjut ke game yang berikutnya PES 2021 yuk seperti biasa untuk PES 2021 pengaturan defaultnya pasti ada di standar 30 fps dan karena ini adalah Diamond City 1200 gua akan pasang di tinggi 60 fps mamam deh lu lanjut let's get to the game ayo let's get to the game ayo hei ngambek nah yaa ini adalah Milan melawan Paris Saint Germain Paris Saint Germain ya nyebutnya gimana sih PESEG yaa ini Milan melawan PESEG yang PESEGnya jago juga nih kayaknya eh ayy hehehe fps nya gua gak tau tapi ini bagus banget fps nya bagus banget kalian bisa nonton sendiri ya liat sendiri habis ini ini ada replay liat replay nya udah pasti 60 fps gua yakin pas gameplay pun gua yakin itu 60 fps yakin-yakin doang bang gak pake alat apa bang gak pake software apa bang enggak enggak kenapa? karena software buat ngecek fps kayak gamebench segala macem itu gua udah berkali-kali bilang ya itu harus connect ke PC kalo gua connect ke PC berarti gua gak bisa bisa ngecek suhunya dan satu lagi gua gak bisa ngecek penggunaan baterai connect ke PC berarti dia charging dan juga jadi panas ya suhunya jadi lebih tinggi ketimbang yang biasa gitu ketika kita gak connect alias kita ketika kita gak charging itu gitu makanya itu alasan kenapa gua gak pernah pake fps utility kayak gamebench segala macem segala macemnya itu gak pernah lu pake baik nice oke akhirnya gua bisa goalin dan kita cek selebrasi nya kayak begini ya mantap sekali ini si Eden Hazard ini ya selebrasi nya replay nya definitely 60fps bagus banget tapi memang ketika main entah kenapa gua ngerasa kayak agak kesat gitu ya pergerakannya mungkin ya mungkin emang layarnya yang agak kesat karena dari tadi kita mainin udah lumayan lama gua gak tau lah tapi kesat itu baru berasa emang di patch ini aja sih ya sama di free fire tadi bisa jadi juga settingan gamenya bisa jadi emang karena udah dari tadi kita mainin jadinya layarnya banyak keringet gitu bisa jadi bisa jadi who knows who knows overall overall sih oke performance oke cuma gua komplain gua disini di patch 2021 adalah layarnya yang berasa agak kesat aja jadinya gua agak susah buat manuver ya nice oke salah ngoper kasih hazard lagi kasih hazard lagi yaaa salah lagi oh ini musuhnya yang masukin dan kita lihat selebrasinya serta replaynya juga bisa di jalankan dengan sangat baik 60fps nice ini replaynya look at that boom gokil kan mulus banget gambarnya bagus sekali wow menit ke 92 harusnya bentar lagi abis dengan skor seri 1-1 tapi ini gak aprit-prit nih nah aprit 1-1 PSG dan Milan baik sampai situ aja dan kita akan cek suhu di bagian depan ini ada di wah turun ya sampai ke 36 sampai ya 36 37 derajat celcius di bagian depan dan di bagian belakang juga ikutan turun sekitar 36an derajat celcius sekarang jam 11.15 baterainya ada di angka 71% 11.15 berarti hampir bukan hampir kayaknya sekitar 2 jam kita bermain game dan ini game yang terakhir yang paling berat hehehe bensin impact oke ini adalah kualitas grafis default dari Genshin impact ada di menengah resolusi render menengah kualitas bayangan menengah efek visual menengah kualitas sfx-nya rendah dan fps-nya 30 baik gua akan ganti fps-nya jadi 60 dan sudah masuk ke terlalu berat dan satu lagi yang menurut gua renyah itu adalah dengan mengganti motion blur tadinya rendah sekarang gua pindahin ke tinggi so kayak apa kualitasnya let's get to the game settingan kayak tadi bisa ngasih kualitas yang kayak begini itu udah bagus banget ya 60 fps dengan motion blur-nya on itu sebenernya menurut gua udah cukup so langsung aja dibawah sini kayaknya banyak bokoblin hehehe bokoblin banyak penjahat ya dan kita akan cobain tarung lawan mereka kayak gini kalo ngelawan monster ece-ece aja sih ya bisa dijalanin dengan oke lah harusnya nih ada yang penyihir pake angin nih mana penyihir anginnya mana penyihir anginnya sini lawan aku weh 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 pake koko beri panda lah koko beri panda ya penyihir angin nih harusnya ngenain api biar apinya makin gede dan anda tewas di tempat penyihir anginnya udah mati guys mantap anda di binding scroll disini bisa diambil oke ya kalo cuma lawan apa namanya kroco-kroco kayak gini aja mah yaudahlah 60 fps yang bisa di maintain dengan cukup bagus menurut gua ini ya kita coba lawan ini nih si panah-panah api beracun ini ya wuhuu aduh harusnya dilempar kenapa cuma ditaro hehehe tidak kejelas anda udah di sebelah sana masih ada musuh nice waduh suhunya tadi sempet turun nih kayaknya mulai anget lagi hehehe Genshin Impact emang gak ada obat sih oke sekarang kita teleport balik ke Mondstadt dan akan lihat gimana fpsnya kalo lagi di Mondstadt nice gua akan coba turun kesana dan ya teksturnya dari jauh di atap biru dan merah ini emang udah nge-load duluan so oke ya gak kayak handphone-handphone yang mid to entry level ya yang kalo misalnya gua deketin banget gitu ya ada loh baru muncul gitu tapi ini gak ya iyalah kelasnya juga udah beda ini flagship ya so expect kualitas flagship juga disini ya nice turun di Mondstadt pun meskipun gua tidak bisa melihat fpsnya berapa tapi ini fps yang sangat-sangat playable tapi jelas berasa lebih rendah daripada ketika kita di luar Mondstadt ya ini kayaknya sih ada di angka 30-40 fps aja so nice untuk rendering timenya juga oke semua render dengan baik dan cukup bagus ya gak perlu nunggu waktu lama buat render tapi notice kalo kayaknya emang si Genshin Impact ini menggunakan gak tau ya bisa gak ya pake VRR variable refresh rate kalo di handphone itu karena disini refresh rate nya bagus tapi disana tuh lihat bayangannya tuh kayak geraknya lama ya bayangan windmill tuh tek 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 nah itu biasanya kalo di konsol itu pake VRR tuh tapi gua gak tau kalo di handphone bisa VRR gak jadi refresh rate nya antara di depan atau di belakang tuh beda getoh ini kayaknya enggak sih cuma cuma iya cuma emang lebih lambat aja hehehe so itu dia tadi Genshin Impact di Vivo V70 eh sorry Vivo X70 Pro itu maksud gua cek suhunya naik lagi sih ya diangkat weee sampe ke 40 pak 41an derajat celcius dan dibagian belakang juga naik sampe ke 40 40 derajat celcius wow 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 Genshin Impact nge-pull sampe ke 40an baterainya sekarang jam 11.25 tersisa di angka 67% bukan yang paling ee bertahan lama tapi ini sudah cukup banget buat mainin game karena kita main game sekitar 2 jam lebih hampir 2,5 jam so yuk kita bahas di kesimpulan oke hehehe sudah terbukti kalo Diamond City 1200 di Vivo X70 Pro ini emang salah satu yang terbaik harganya gak bohong ya chipset flagship di dalam sebuah handphone flagship pastinya menghasilkan sebuah performance yang juga flagship suhu dulu kita bahas ya suhu paling tinggi itu tadi ada di angka 41 derajat celcius dan 40 derajat celcius di bagian belakang tentunya itu terjadi karena Genshin Impact kalo bukan karena Genshin Impact kayaknya gak bakal sampe segitunya juga ya karena sebenernya selain Genshin Impact semuanya bisa dihajar di suhu sekitaran 38-37 pokoknya tadi bahkan gue sempet bilang ini istiqomah banget di angka 3738 ya hehehe lalu untuk baterainya tadi kita main sekitar 2,5 jam dan baterainya dari 98% berkurang ke 67% bukan yang paling kuat tapi juga bukan yang paling boros karena emang performasnya tadi kita push abis-abisan wajar kalo baterainya berkurangnya lumayan banyak tapi 2,5 jam dan sisanya segitu menurut gue sih harusnya masih oke hitungannya ya untuk touch screennya sendiri emang tadi ketika kita coba di multi touch tester berasa kayak ada latensi yang mirip kayak handphone-handphone kelas menengah tapi ternyata ketika kita main game itu gak berasa ada apa-apa kok semuanya masih lancar dan bagus banget untuk dipake paling komplain gue tadi itu ada di Free Fire dan juga ada di PES 2021 yang mana di Free Fire dan PES 2021 itu ternyata agak keset rasanya tapi kalo misalnya kalian bisa ganti sensitivitynya ya ganti aja langsung karena gue yakin sebenernya bawaan dari layarnya itu gak sekesat itu dan bisa kita ubah-ubah lagi sensitivitynya harusnya kayak begitu gue yakin banget terus juga untuk performance dan kualitas grafik semuanya itu bisa dijalanin dengan sangat bagus lah ya di handphone ini gak ada yang bisa gue komplain di kualitas grafik dan juga performance-nya stabil di fps tertinggi padahal tadi di Ragnarok X yang ketika kita masuk ke frontera dan juga banyak orang itu fpsnya langsung turun tapi itu adalah sebuah tuh hal yang wajar karena dia harus ngerender banyak banget karakter Genshin Impact pun di settingan menengah tadi bisa gue naikin sampai ke 60 fps dan juga motion blur yang lumayan tinggi jadi masih aman banget buat dipake khusus untuk Genshin Impact ini yang menarik juga adalah ketika kita di Mondstadt dia ngerendernya gak lama gitu ya langsung render full gitu bagus banget itu menandakan kalo storage-nya alias penyimpanannya di handphone ini emang bagus banget gue gak tau dia menggunakan storage tipe apa tapi yang pastinya ketika ngerender itu dengan bagus dan cepat harusnya storage-nya sih yang patut kita acungin jempol bukan RAM-nya bukan juga CPU-nya tapi lebih ke storage dan dibantu sama GPU oke emang gak ada komplain ya sulit banget buat komplain handphone flagship dengan performa flagship dan juga experience yang flagship panas juga enggak bisa dibilang ini adalah sebuah handphone yang adem tapi performa-nya juga bagus banget bingung sih mau bilang apa ya kecuali satu hal speakernya cuma satu mungkin di iterasi berikutnya mungkin X80 Pro kalo bisa dipake speakernya dua would be very good oke itu aja ya kalo kalian suka sama video ini silahkan di like kalo kalian belum subscribe lanjut aja di subscribe karena gue bakalan banyak ngeluarin video-video gaming test kayak begini lagi gue Dian dari main lagi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye